Istri pendiri pabrik tekstil PT Sri Rezeki Isman, Sri Teks, H.M. Lukminto, Susana Lukminto meninggal Sabtu, 20 Agustus 2022, dini hari di kediamannya Baron, Surakarta. Almarhum mengembuskan napas terakhir di usia 75 tahun. Sebelum dimakamkan jenazah terlebih dahulu disemayamkan di Tiongting. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Taman Memorial Delingan, Karanganyar. Sebelumnya, almarhum memang sudah lama sakit. Ibu Susana ialah istri dari H.M. Lukminto yang merupakan pendiri Sri Teks. Adapun Lukminto sudah berpulang pada 5 Februari 2014 lalu. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Tiongting Ruang F, Ruang Hui Kasun. Acara tutup peti jam 19. Sedangkan penerimaan tamu yang melayat di rumah duka Tiongting mulai hari ini pukul 20. Susana Lukminto sendiri memiliki nama lahir Sili Huiye. Susana dan Lukminto menikah pada 26 Oktober 1969. Dari pernikahan tersebut, Susana dan Lukminto dikaruniai 5 orang anak, yaitu Fonny Imelda Lukminto, Iwan Setiawan Lukminto, Leni Imelda Lukminto, Iwan Kurniawan Lukminto, serta Margaret Imelda Lukminto. Selain hubungan pernikahan, mustahil untuk melupakan sosok Susana dalam sejarah perkembangan Sri Teks, perusahaan yang didirikan Lukminto. Pasalnya, Susana punya peran penting terutama ketika Lukminto baru merintis usahanya itu. Kini, perjuangan Susana dan Lukminto dalam dunia bisnis telah dilanjutkan oleh anak-anaknya. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto yang menduduki posisi eksekutif di Sri Teks. Sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Susana Lukminto selaku komisaris dan juga founder dari PT Sri Rejeki Isman TBK Sri Teks berpulang kepada yang maha kuasa. Salah satu yang ingin di-highlight oleh keluarga hari ini adalah keadaan pada saat berpulang itu sangat tenang sekali, damai, dan itu merupakan berkat bagi keluarga, keluarga semua dan semua keluarga besar pun hadir. Terima kasih telah menonton!